Terima kasih Ijin menjawab, Kak, untuk kegiatan PWM itu kita ada dua kegiatan, ada bakti fisik dan bakti non-fisik. Untuk bakti fisik itu kan ada roti laku atau bedah rumah tidak layak kuni, dan bank sampah juga, itu paling untuk bakti fisiknya. Untuk bakti non-fisik ada pelatihan mengenai tribe atau berubah hati klip, itu juga ada perempuan mengajar. Boleh diceritakan bagaimana kegiatan itu? Kita pertama menyiapkan barang-barangnya dulu, Kak, untuk perbaikannya. Kemudian kita mulai membongkar rumahnya. Kurang lebihnya kita dalam rutilah itu lebih ke membantu. Pendapat kakak tentang kegiatan tersebut itu apa ya, Kak? Untuk secara keseluruhan, untuk materi sih menurut saya bagus gitu ya, Kak. Cuman yang saya sayangkan itu banyak materi-materi yang memang pembahasannya itu beda gitu dari judulnya. Kejadian lucu apa saja yang ada di sana, yang udah kakak ini itu kejadian lucunya apa gitu. Banyak sih, Kak ya. Permainan, terus terikam, terikam, terus terikam, 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 dari Jawa Barat padanya anak-anak cowonya gak terlalu besar-besar. Sedangkan kayak dari itu, itu padanya gede-gede. Perasaan kakak selama mengikuti kegiatan di sana gimana, Kak? Kalau untuk pertanyaan sih, Alhamdulillah bangga sekali gitu ya, bisa mengikuti kegiatan perjamanan nasional ini gitu. Ikuti kegiatan ini, Alhamdulillah senang sekali gitu. Bisa menjadi profila di Jawa Barat. Kesan dan pesannya selama mengikuti lo metasih, apa ya, Kak? Nah, untuk kesannya mungkin banyak sekali ya, Kak, banyak mendapatkan ilmu juga gitu. Mulai dari yang di Opul juga gitu kan, kita yang asalnya gak tahu mengenai sawit gitu kan, jadi kita bisa tahu. Terus juga mengenai stunting juga gitu, terus juga mengenai keadaan-keadaan di sini gitu. Jadi untuk pesannya mungkin ya untuk sanggah kerja, ya kita lebih berpesan ke sanggah kerja sih, Kak. Soalnya kan untuk kegiatan itu kan memang udah ada kegiatannya, cuman tinggal gimana sanggah kerja bisa melaksanakannya atau mengarahkan kita. Baik, Kak. Harapan kakak kedepannya seperti apa ya? Saya harapannya sih kalau ada event yang sebagus ini, sebesar ini juga saya bakal ikut lagi. Dan harapannya dari sanggah kerja dan penitian yang lainnya juga, lebih detail dalam penjadualan, dalam persiapan, apa saja yang harus dilakukan pada hari ini. Misalnya kayak kita hari ini mau rukul laku, berarti barang-barang buat rukul laku sudah disiapkan, tidak ada dampak seperti itu, Kak. Ya baik ya, Kak. Terima kasih. Terus waktunya. Salam Pramuka. Siap. Salam Pramuka.